Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada bulan Januari 2018 lalu berhasil mengungkap 50 ribu butir pil ekstasi dari jaringan Sindikat Internasional Jerman Jakarta yang melibatkan 10 orang tersangka. Penangkapan ini berawal saat petugas mendapatkan informasi dari kantor pos dan bea cukai terkait diduga terdapat paket berisikan narkotika yang ditujukan ke jalan Ahmad Iani, Gayungan, Surabaya. Kemudian atas paket tersebut dilakukan pemeriksaan bersama kepolisian, bea cukai, dan kantor pos. Setelah paket dibuka ternyata berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 bungkus dengan total 25 ribu butir. Lalu pada tanggal 9 Mei 2018 dilakukan kontrol delivery di kantor pos SPP Surabaya dengan mendapatkan hasil berupa penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya yang berperan sebagai penerima paket. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap keseluruhan tersangka lainnya. Bahwa pada awal Mei, awal Mei kita dapat informasi dari B.A. Cukai bahwa ada pengiriman, pengiriman barang yang disinyalir adalah narkotika dari Jerman, dari Jerman di Eropa sana. Jadi kemudian kita komunikasi intensif dengan B.A. Cukai memang benar ada barang dari kiriman dari Jerman yang masuk ke Bandara Suta. Kemudian kita lakukan pengembangan, pengembangan daripada kasus ini dan kita mendapatkan dua peredaran, peredaran ke Jakarta dan Surabaya. Jadi kita awalnya, kita setelah mendapatkan informasi dari B.A. Cukai, kita melakukan pengembangan dan kita dapatkan bahwa barang ini akan dikirim ke Surabaya. Anggota juga ikut Surabaya, jadi di Surabaya kita mendapatkan lima tersangka. Kini para tersangka seluruhnya dikenakan Pasal 113 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Subsider Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Lebih Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pasal 197 tentang kasus keitamin. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!